Kemarin Banjirab saya dibully seluruh Indonesia. Dibully seluruh Indonesia. Wah gubernurnya gak mampu. Emang. Enggak mampu Pak. Harusnya Anda seperti yang itu. Itu lebih hebat. Wah, kalau itu jelas lebih hebat. Saya emang gak ada apa-apanya. Tapi pernahkah ada yang datang ke coastal area kita yang ada di Pantura? Datang di Semarang itu ya Mas Anto ya. Kalau orang kita tanya tambah lorok, Bu Banjirab? Wah biasa gitu. Tapi kan kita pemerintah gak boleh diam. Antara si level rise dengan land subsiden itu ternyata lebih cepat land subsidenya. Kenapa? Karena ngambil air tanah. Kenapa? Mangurufnya dibabat. Kenapa bangunannya masif. Dan pemerintah kota sudah membuat regulasi soal itu. Tapi penegakan hukumnya tidak mudah. Maka kemudian saya membuat beberapa bendungan, bukan bendungan lah, apa namanya tanggul. Pekalongan, kabupaten, dan kota. Lamanya minta ampun. Problemnya apa di kami, Bapak Ibu. Di pemerintah. Karena saat itu bupati sama wali kotanya gak mau. Jadi airnya pakai KTP. Itu kan airnya kota. Ini kan airnya kabupaten. Haji lakang gak? Mindset. Setelah dua-duanya ganti, saya panggil dua-duanya selesai. Saya telepon Pak Basuki, sekarang dikerjakan. Kurang panjang, sekarang dipanjangkan. Tapi belum selesai. Kota Semarang Pak Endi bagus banget. Karena Semarang ini kan judulnya lagunya Semarang kali ini banjir. Iya, Pak. Jadi secara sosiologis ya, Pak ya. Secara sosiologis, kultura, sejarah. Ini adalah evidence base yang ada. Datanya itu. Karena apa? Cekungan. Geolog mengatakan ya ini gak keras lah. Istilahnya apa sih? Yang ilmu geologinya hebat, yang insinyur geologi. Ini lapisan batuannya itu gak sekeras yang ada di selatan atau di tengah. Maka kalau terjadi lensa absiden wajar. Katanya begitu. Tapi kewajarannya kan gak boleh kita diamkan. Nah kipas-kipas alufial itu kata geolog itu yang ada di utara itu itu masih butuh matang. Masih lama. Kalau Anda tekan lebih banyak gak bisa. Pertanyaan saya satu, ini konsultan bisa kasih solusi gak? Nih. Lagi-lagi. Begitu kemarin di Pelabuhan Tanjung Mas Jebol hanya 20 meter, banjirnya masuk kemana-mana. Yang menarik Bapak Ibu, apa gak ada ilmu yang bisa dengan cepat menutup? Dengan cepat menutup. Saya patah tulang gak? Dulu waktu peramuka diajari. Bagaimana agar tulangnya nanti tidak bengkok? Ada spalek. Ada spalek ya? Spalek terus diperban. Itu penanggulangan darurat. Tapi cepat. Yang menarik kemarin di sana jebol itu kita masih pakai sandbag dilempar satu-satu ke laut. Terus dibawa lagi, dilansir, gitu. Atau begitu? Tiba-tiba seorang anak muda dari cepu bilang begini, Pak Ganja taruh aja kontainer, Pak. kontainer dua atau tiga ditaruh di situ direndam ke laut kasih air, Pak. Kan berhenti, Pak. Ya, agak ngawur sih mungkin. Tapi praktis. Dalam pikiran saya, saya bukan seorang insinyur, kalau kemudian ini 20 meter, yang saya bayangkan ada plat. Plat yang dikonstruksi sedemikian rupa, terus kemudian ditaruh, ditanam, slop, slop, sementara dulu. Terus sandbag dimasukkan. Deliverinya cepat. Lalu saya tanya, hasil rapat, teman-teman. Kita belum punya pengalaman itu. Pertanyaannya, kenapa kita tidak mencari? Konsultan menjadi sangat penting. Jangka pendek. Jangka panjang, kalau nanti ada yang di nasional maupun di Jawa Tengah, prop ini tidak hanya masalah di sini. Joe Biden pernah ngomong juga, Jakarta akan tenggelam. Lalu saya dipawancara. Kalau, Jawa Tengah juga ada kok. Oh, Jawa Tengah bukan akan tenggelam. Salah. Sudah tenggelam. Dan itu ada di sayung. Ada. Kenapa saya punya ilmu kipas aluvial pembentukan itu? Karena saya tanya. Kenapa Bapak Ibu ini saya sampaikan? Lalu bagaimana menyelesaikan ini? Apakah dengan reklamasi? Saya dulu loncing ide reklamasi, langsung diajar. Tapi saya tidak ada, orang yang melakukan, atau belum ada, orang yang melakukan penguatan bagaimana menyelesaikan problem rock. Konsultan di bawah, kita kasih PR. Ini ilmunya mesti tinggi. Saya ketemu Perdana Menteri Belanda, Pak Ruth itu. Pak Ruth ngobrol di sini, saya ajak ke tambak lorok. Dia geleng-geleng kepala. Dia sampaikan kepada saya, Pak Gubernur, kalau Anda butuh bantuan, ini nomor telepon saya. Jauh sebelum itu saya bilang, saya sudah ketemu dengan teman-teman Anda di Delft University, dan saya ajak ke sini. Dan belum berhasil. Pada saat saya ketemu waterboardnya di Belanda sana, mereka menyampaikan, jangan buat tanggul. Kalau Anda sekali buat tanggul, Anda harus berpikir seperti kami, bahwa ini seumur hidup. Jadi kualitas baru baik, jangan jebol, Anda rawat dengan baik. Atau Anda cari metode lain. Itu nasihatnya kepada kami. Dan itulah pengalaman Belanda yang paling hebat. Maka Belanda itu paling takut perang. Karena kalau yang dibom itu, kalau saya sudah, maka Ukraina kemarin menjebol bendungannya untuk melawan perang sesama negara dengan Rusia. Bapak Ibu, cerita ini saya sampaikan, agar kemudian kawan-kawan konsultan kita, literaturnya banyak, perpustakanya banyak, datanya banyak. Kalau ini begini, Pak ini begini, Pak ini begini. Saya mengajak yang sifatnya oleh praksis ini, agar kemudian kawan-kawan bisa membantu. Maka manfaat itu akan lebih besar. Karena sampai sekarang, kemudian tidak bisa diselesaikan, dan akhirnya saya minta, dengan ilmu yang tidak saya miliki itu, saya bilang, saya minta, seluruh pagar yang ada di Tanjung Mas, diaudit. Caranya terserah Anda. Yang rawan-rawan, dikasih tanda. Bereskan sekarang. Juni-Juli ini akan ada lagi rok tinggi, dan BMKG datanya sudah ada. Pertanyaan saya, siapa apa enggak? Bapak-Ibu, mudah-mudahan saya pulang nanti, ada yang bisik-bisik, dan kemudian mengatakan, kita harus siap. Dan Bapak-Ibu tidak bisa tidur. Ada PR dari Pak Kupundur Berat. Kalau Bapak-Ibu tidurnya masih nyenyak, ya saya gimana? Mudah-mudahan tidak nyenyak, dan Bapak-Ibu berpikir keras. Dan ketika yang hadir hari ini, nanti ada yang menemukan, ya lagi, menemukan metode yang bagus, tolong hubungi saya. Bapak-Ibu berpikir kerasi, dan kemudian berpikir kerasi, Selamat menikmati.